DORCE GAMALAMA Ingin bersilaturahmi tim selebrita siang menyambangi kediamannya. Jadi kagak enak nih ada tamu. Hai saya DORCE GAMALAMA, apa kabar pemirsa selebrita trans 7 dimanapun anda berada. Tuh kan saya masih hidup. Kemarin dikosipin mati sakit keras. Enggak apa-apalah, anggap aja itu sebagai hadiah mengambil pahala dari orang yang mengatakan itu. Bersyukur kondisinya sehat walafiat. Tanpa buang waktu, artis 55 tahun itu mengajak pemirsa selebritas siang berkeliling melihat studio rekaman pribadi yang didesainnya sendiri. Saya juga punya satu keunikan. Dimana saya punya untuk rekaman itu saya pakai kain-kain tradisional. Nah ini tempatnya nih. Trans 7 Selalu menghibur anda Trans 7 Beritanya luar biasa Trans 7 Ada juga selebrita Trans 7 Ada untuk anda Ornamen-ornamennya Ini dari Irian Ini dari Jawa Ada Madura Ini Madura Ini ada Sumatra Ini ada Kalimantan Ini Sumatra Barat Ini Ternate Ini Ini logo Kraton Kraton Ternate Ini saya beri di Ternate Tapi ini yang luar biasa Jadi dari semua ini dirangkum menjadi Indonesia Merah Putih Dan Indi Garuda Pancasila Ini songket Ini Palembang Ya beda Ini Palembang Ini Palembang Itu Sumatra Barat Nah Jadi beda-beda Jadi Nah kalau ini Ini daerah Indonesia Timur ini Kalau gak salah apa Lombok apa-apa Sudah lupa deh Nah ini kayaknya sutra Selain mendesain studio rekamannya unik Dorce juga menyimpan rapih naskah lagu yang ia buat Tujuannya adalah sebagai bukti bahwa hasil karyanya memang benar-benar asli Tak hanya diterpai su tutup usia Dorce juga sempat dikabarkan bangkrut dan menjual salah satu rumah uniknya Yang bernuansa minang kabau seharga 2 miliar rupiah Benarkah demikian? Oh jual rumah Jangan salah Orang salah pengertian Jual rumah Terus kita kary Bukan Saya punya rumah Rumah itu memang gak kepake Nah makanya rumah itu Saya jual Bukan ini Di 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 apa Di bening Di Rumah gadang Nah rumah gadang itu saya tawarin 2 miliar Uangnya itu sepera pun saya gak ambil Memang saya tujukan Saya niatkan dari awal Jadi nanti rumah itu laku Saya masih hidup atau laku saya udah mati Itu urusan orang hidup Uangnya itu diserahkan kepada satu lembaga Yang mana lembaga ini Mengayomi, melindungi, membantu Anak-anak Palestine Anak-anak Suria dan Indonesia Untuk urusan karir dan duniawi Dorje telah merasakan jutaan asam garam dalam hidupnya Sadar harta dan ketenaran tak dibawa mati Artis serbabisa itu kini berserah diri kepada Allah Jika suatu saat dipanggil pulang Salah satunya adalah kain kafan Yang telah disiapkan untuk membungkusnya kelak Nah ini gudang saya ni Ini saya punya persiapan Persiapan Masa kini Nah Ini penutup saya ni Yang ini pernah dipakai Olga ni Salam alhamdulillah Olga Idris Hardy Ada penciptan Nah ini punya saya yang baru ni Ini baca aja tuh Nah ini untuk penutup Nah ini kain kafan saya ni Ini saya harus disiapin Jadi gak ngerepotin orang Ntar kalau memang udah waktunya Jangan takut Udah pasti meninggal deh Tuh Siapa aja dulu yang pake Kalau anak saya duluan ya anak saya duluan ni Ini ada tuh Ini bunda sendiri Iya tuh Beli di Mekah Oh bunda di Mekah Iya beli di Mekah Nah ini Udah ada kumplit deh pokoknya Ini yang dipakai olehnya Iya ini Olga ni Yang di Di badan sama di Itunya Oh bunda Pinjamin Pinjamin Ini kan yang bagus tuh Benangannya Kan kita kan terakhir Jadi mesti bagus-bagus Harus bagus Sub indo by broth3rmax